Aku bakal eksplor kesana, dan kita coba ujinali beberapa saat disitu, sampai kita bakal cari-cari informasi lah. Aku kepo banget sama orang yang menerupai aku itu. Mirip banget, disekitar sini, Magari. Bener-bener mirip saya banget. Mirip sekali. 11-12. Dia tuh mirip, dia tuh menemukan orang yang mirip banget sama aku. 11-12 menit aku raget banget ya, guys, ya. Karena, apa, karena tiba-tiba dia lontok langsung ngomong kayak gitu. Berarti ini seriusan. Tentu yang ngeliat aku gak cuma adik aku aja, guys. Oh my God. Oh, tempatnya disini ya, guys, ya tempatnya. Kucing mata satu yang kemarin tuh, guys, kalian ingat. Jangan-jangan ada hubungannya sama si kucing ini ya. Pokoknya, guys, ya aku selalu ngelihatnya itu disini ya. Bener-bener aku tuh ngelih penampakan yang mirip sama aku tuh duduk disini. Kalian pasti inget kan cuplikannya. Kira-kira aku tanya siapa ya, guys, ya. Soalnya, tadi aja remasnya yang di depan tuh bilang kalau dia tuh nemuin sosok orang yang mukanya tuh mirip sama aku dan bener-bener mirip 11-12 gitu loh. Kan juga aku juga kaget. Kok bisa tiba-tiba si mas-masnya tuh bilang itu ke aku gitu loh. Kayaknya aku tanya sekali lagi sama bapak-bapak dari sini. Kira-kira ada gak ya orang yang duduk disini? Soalnya, guys, ya. Ingat banget sih. Supaya membuktikan itu bener gak sih omongannya si mas-masnya tadi di depan. Kita bakal juga tanya. Kayaknya itu ada. Bapak-bapak deh. Aku tanya aja kalau iya. Tuh gimana, guys tanya gak ya? Iya, aku takut. Kira-kira nanti dikirain. Kayaknya aku harus tanya deh ke bapaknya itu. Soalnya kayak... Tapi aku malu nanti kalau dikirain aku tanya kayak orang aneh gak sih? Masa tanya ada orang yang mirip aku gak duduk disini? Aneh gak sih? Gira gak apalah. Permisi, bapak mau tanya. Kira-kira bapaknya pernah gak orang yang mirip banget sama saya? Terus duduk disitu? Ada. Hah, serius? Iya. Serius banget, mbak. Sama mbak. Serius, pak. Enggak. Terus duduk disitu sama disana gitu. Biasanya jam berapa? Sekitar jam 6. Jam setelah 7 gitu. Setiap makhluk. Itu setiap hari atau gimana ya, mas? Setiap hari? Serius, bener-bener. Dari atas sampai bawah mirip aku. Duduk disitu terus, mas? Itu kembar ya, mbak. Hah? Oh, mirip banget, mbak. Oh, enggak. Saya pedang gak kembar itu, mas. Oh, enggak ya. Bener banget, mbak. Duduk disitu? Sudut terus atau pindah-pindah? Sudurnya atau gimana, mas? Kadang gak situ. Oh, my God. Sering-sering banget disini. Eh, kok ngeri ya? Iya. Menjelang maghrib. Kan jam 7. Bukan banget. Bukan, saya bukan disini. Terusnya kayak, saya tuh kaget kan, soalnya kan kata masnya tadi di depan kan juga bilang ada yang mirip saya gitu. Katanya 11-12. Oh, enggak sih, mbak. Serius banget. Mungkin saya, aku kirain banyak, mbak. Ada dua. Iya. Yaudah, makasih ya. Oh, ya, 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 ya. Mas, atas infonya. So, guys, aku kaget banget sama, Ternyata tuh yang lihat tuh gak cuma adik aku aja. Sekarang kita bakal coba duduk langsung di kursinya ini. Posisinya tuh kayak gini kan, yang di video. Kayak gini kan posisinya. So, guys, aku kaget banget. Aku kaget banget. Ternyata tuh beneran, ada beberapa orang yang lihat penampakan sosok kembaranku itu, guys. Aku masih kaget banget sampai sekarang. Ternyata tuh, sampai orang-orang tuh sampai kaget liat aku. Kirain aku kembar dan berarti emang di wujud yang kembaranku tuh sering menampakkan diri di sini pas malam hari, guys. Ini serem banget sih. Jadi udah-udah, guys. Mungkin aku masih bingung ini. Pusing palaku malahan. Ini bakal lanjut di part selanjutnya sih. Kalau cerita ini masih panjang soalnya aku pengen dan aku tuh kepo banget. Kenapa bisa seperti itu? Aku bakal tanya ke seseorang yang mungkin dia tahu tentang hal ini. Siapa kira-kira ya? Aku masih mikir sih, guys. Tapi ini bener-bener merinding banget. Masa menerupai aku? Tapi untung si orang yang mirip sama akunya dia tuh kayak gak buat onar ya. Maksudnya gak kayak creepy atau gimana katanya si mas-mas sama bapaknya. Tapi itu kayaknya aku yang menerupai aku tuh kayak sosok yang menerupai aku tuh kayak suka duduk aja, guys. Di situ semenjilang makhluk. Terus dia tuh kayak pandangannya tuh kayak ya tahu dirilah ya, guys. Gimana? Mungkin mirip kayak yang di videonya adik aku. Tapi ini bener-bener serem banget sih, guys. Soalnya kayak aku masih kaget gitu loh. Masih kaget terus orang-orang pun juga melihatnya gitu loh. Cuma aku mungkin cuma aku doang yang gak bisa ngeliat itu ya. Soalnya kemarin pas aku nyamperin pas malam hari, guys. Itu tuh bener-bener gak ada sama sekali sosoknya. Katanya kan menjilang makhluk kan? Kalau gak pas malam hari kan dia menampakin dirinya. Serem banget sih. Yaudah, guys. Mungkin sampai sini dulu videonya. Cuma buat like, comment, subscribe. Dadah. Oke, guys. Jadi video ini bakal lanjut di part selanjutnya. Di video selanjutnya aku bakal tanya kepada orang yang paham tentang hal ini. Aku bakal tanya kenapa bisa ada orang yang menerupai aku. Dan ada yang bilang itu Jean Corinne lah. Skinwalker. Terus juga ada yang bilang double ginger. Aku bakal tanyain ini, guys. Ke orang yang lebih pinter tentang hal ini. Jadi kan harus stay tune ya, guys. Dan aku juga takut apakah ada kaitannya sama kucing gaib ini ya, guys ya. Misalnya si kucing ini bukan kucing gaib. Sebenernya ini kayak kucing yang mukanya tuh sebenarnya serem banget ya. Kayak matanya tuh satu gitu kan, guys. Dan aku ingat banget. Kalau aku kesini tuh aku pas ngonten kucing ini kan. Direksi kucing kan. Aku pas kesini. Jadi apa jangan-jangan ada kaitannya sama si kucing ini ya, guys ya. Karena pas aku ke tempat ini. Itu pasti aku selalu tuh. Teh, pasti aku selalu bertemu dengan kucing ini. Kucing ini.